SMP Pangudiluhur kembali menyelenggarakan wisuda kelulusan siswa. Namun tahun ini, wisuda angkatan 55 diadakan secara daring. Prosesi wisuda yang diadakan di perpustakaan sekolah ini hanya dihadiri oleh 10 orang dari Yayasan Pangudiluhur, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, serta Perwakilan Orang Tua Siswa. Ada sesuatu yang menantang bagi kami sebenarnya. Ini sesuatu yang bagi kami menjadi hal yang menantang untuk kami jalankan. Mungkin kami tahun lalu tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Tapi ini awal yang baik. Kami tidak melihat sebagai sesuatu yang susah. Tapi kami melihatnya ini menjadi peluang bagi kami untuk semakin memastikan bahwa SMP Pangudiluhur harus siap dalam kondisi apapun. Termasuk wisuda daring yang memang baru pertama dan semoga hanya pertama ini. Kalaupun nanti ke depan akan ada, tetapi bukan dalam situasi kita mengalami pandemi, tapi dalam situasi yang mengembirkan. Sementara itu Ketua Panitia Wisuda Angkatan 55 sekaligus perwakilan orang tua siswa Dwi Handayani mengatakan, tak mudah memberikan pengertian kepada siswa tentang wisuda tahun ini yang diadakan berbeda. Kami yakini bahwa ini semua, kejadian ini semua, wisuda online gitu, itu tuh membuat mereka menjadi semakin kuat gitu. Angkatan yang, ya angkatan milenial yang kuat gitu. Sebanyak 153 siswa mengikuti prosesi wisuda melalui aplikasi Google Meet serta streaming. Seluruh siswa angkatan 55 dinyatakan lulus 100 persen.